Sementara itu pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi akan kembali terjadi hujan intensitas tinggi disertai petir pada tanggal 23 dan 24 Februari mendatang di Jabodetabek. Hujan tersebut disebabkan lambatnya pertemuan angin utara sehingga terjadi pembentukan awan hujan yang tebal. Beberapa hari terakhir wilayah Jabodetabek diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi sehingga membuat terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah titik di ibu kota. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adanya aktivitas hujan signifikan lantaran gangguan atmosfer zona ekuator sehingga mengakibatkan perlambatan pertemuan angin dari arah utara. Tak hanya itu, peningkatan pembentukan awan hujan dikarenakan angin dari arah Asia Utara dan dari Samudera Hindia menghambat arah angin mengarah timur. Sebelumnya pada tanggal 18 sampai 19 Februari 2021, BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan lebat dengan kondisi hujan ekstrim dengan capaian ratusan milimeter curah hujan. Kepala BMKG Dwi Korita menyebutkan masyarakat di Jabodetabek dihimbau untuk waspada pada tanggal 23 hingga 24 Februari 2021 karena akan kembali diguyur hujan dengan intensitas lebat dan tinggi dengan kondisi ekstrim disertai petir. Tanggal 23 dan tanggal 24. Nah, jadi itu untuk kondisi Jabodetabek. Jadi, dalam sepekan ke depan, BMKG memprediksi masih dapat terjadi atau masih terjadi potensi hujan dengan intensitas lebat. Bahkan disertai kilat petir dan angin kencang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Di mana saja ini mulai dari Aceh sampai Papua. Selain itu, BMKG menghimbau agar masyarakat tidak panik dan selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi susulan mengingat curah hujan dalam beberapa hari ke depan masih tinggi. Dari Jakarta, Rian Rahman, AINews Pelaporkan.